Intro Tapi kenapa di kuasa itu mau tidak mau akan muncul? Kenapa ketika orang kuasa mau dia menanti dan dimakan minum? Padahal gak ada orang Dia di rumah sendiri, punya makanan sendiri, punya minuman sendiri Tapi kenapa dia tidak berani? Padahal di luar kuasa saja, dia bisa melakukan lebih dari itu Nah, kan unik sebenarnya Kenapa ini tidak melembaga dalam diri seorang mu'min? Jangan ketika kuasa saja dia merasa diawasin Allah Tapi setelah di luar kuasa kok, seharusnya dalam Dan ini saya kira hubungan kuasa dengan pembangunan kekuatan dalam kuat telakidah itu Itu hal yang luar biasa Nah, walaupun di hari-hari biasa kan kita harus menyadari itu Karena Allah sendiri sudah berfirman Allah bersama kalian Di mana kalian berada? Ayat ini kuasa sudah selalu dibaca, dikaji Tapi ketika dalam praktiknya Itu terlihat kekuatan ini muncul di bulan lombang Di saat orang berpuasa Lihat disiplinnya orang kuasa Ketika mau berbuka, kurang satu menit Satu detik aja, gak ada yang berani Bagaimana tingkat kesabaran itu bisa dibangun ya Di situ kekuatan Tapi kenapa di luar kuasa kok tidak? Bahkan sudah Sudah ajan pun Dia masih berpikir lagi Ini sudah betul gak ini ajan? Begitulah ingin menjaga kuasa Kenapa orang bisa bertingkat seperti itu? Kekuatan akidahnya waktu itu sudah luar biasa Kekuatan pengawasan Allah salah satu Jadi unsur akidah itu kan merasa diawasi Artinya saat itu dia betul-betul Menjadi ke Allah salah satu-satunya yang Dia tidak berani untuk Itu salah satu Nah ada pun kekuatan keagamanya itu Kuatul ibadah Kuatul ibadah bisa diterian Dari segi aktivitas ibadah Yang biasanya gak pernah subuh ke masjid Subuh ke masjid Yang biasanya subuhnya kerewat Sebelum-subuh udah bangun Karena ada sabun Kan gitu ya Dan bahkan malamnya dia bertahanjut Apa ya, tarawih Baca Quran Wah ini luar biasa Jadi pengaruh kuasa ini Katanya luar biasa menurut saya Nah itu kekuatan pertama Ini ada pada banyak kuatan di belakang Kemudian perusahaan saya mengatakan Kuatul ibadah adalah Kuatul ilmiah Au kuatul akliah Dia mengatakan kuatul tikriah Kekuatan apa? Kekuatan pemikiran Kekuatan akal Mungkin kalau dalam bahasa yang Keren sekarang itu Kuatul dinah itu bisa Apa ya namanya Spiritual question-nya Dalam diri manusia kalau gaji Ya dalam gaji yang psikologi kan Spiritual question-nya Ini intellectual question-nya Bagaimana membangun Kekuatan pemikiran Dan karena memang Kuasa ini pun Ditutup oleh Rasulullah Hanya orang-orang yang Menghadapi kuasa dengan Kekuatan iman tadi Dan kekuatan ilmu Yang kuasanya itu Akan mengangkat dia Pada karunia terbesar Yang akan Allah berikan Itu keampunan Bagaimana Rasulullah Rasulullah Muhammad SAW bersabda Mansol Marromadona Imanan Wahdisaban Gufirullah Bahwa umat dekat dengan Mencari Nanti barang siapa berpuasa Ramadona Karena iman dan ikhtisab Dari kata ikhtisab Itu perhitungan ilmu Dengan iman dan ilmu Maka Ladi akuin Dan sekali lagi Kuasa mengenai Keumuran Arab Dan ini Mengingat umat Bahwa membangun Kekuatan ilmu Itu penting Dan kalau kita Perhatikan bagaimana Kondisi umat Isab secara umum Di dunia sekarang ini Kita harus menyadari Bahwa kita masih Belum bisa mengembalikan Masa kemasan Islam Di saat Islam betul-betul Bisa berjaya Dalam dunia Yang berkata Allah Bahkan ketika Islam Apa ya Kehalifan Islam Terakhir runtuh Pada masa Sultan Hamid II Ketika Mustafa Kemal Tato Menguasai Tuki Itulah awal Dari Dat-Ek Dat-Ek Dalam Tahun ke-8 Dalam Peradaban Islam Kita belum bisa Mencapai bagaimana Kejayaan Masa Ibn Sina Ibn Rus Dan Al-Hawadizm Dan Biktor bin Makhir-Makhir lain Ini harus menjadi PR lagi Apakah mungkin Kita Bisa mengembalikan Iya Pertanyaannya sekarang Kalau bagi saya Bukan apakah mungkin Kita harus Harus yakin Bisa mencapai itu Karena itu pernah terjadi Dalam situ Ada pernah terjadi Kenapa tidak Jadi kita tidak Saya lebih melihat Tidak lagi bicara Pasal mungkin Tidaknya Tapi kita harus mencapai itu Kita harus bisa Minimal mengulang Kalau tidak ingin Lebih baik lagi Anda dari segi Sarana Sarana sekarang ini Kan kira sudah lebih canggih Sebenarnya Dan fakultas Untuk terbiah Saya kira Bukan karena kita Diterbiah ini Tapi saya bilang Terbiah ini Fakultas yang memiliki Peran yang cukup strategis Dan saya Selalu mengatakan Kepada mahasiswa-mahasiswa kita Dengan tidak menampilkan Fakultas Untuk masyarakat Syariah boleh melahirkan Ulama-ulama yang Paham Usuluddin Boleh melahirkan Ulama-ulama yang Paham tentang akhidat Tapi mereka ini Yang paham Tapi tidak diajari Bagaimana memahamkan Bapak orang lain Maka terbiah Tidak hanya ditutup Untuk paham Tapi bisa memaham Bapak orang lain Dan itu lah Saya punya banyak guru Ketika Waktu dulu Ritla di Jakarta Ilmunya luar biasa Tapi karena tidak memiliki Fayda gold Tidak memiliki ilmu keguruan Dan dia kesulitan Dalam menyampaikan Tapi ketika kita menerangkan Dia bilang Iya itulah Seperti itulah Maksud saya Dia paham Dia paham Tapi menyampaikannya Saya punya teman-teman Kadang yang Dari Mesir Dia ngomong ke saya Ustaz ini Ya seperti itulah Maksudnya Tapi saya kok sulit Itu kelebihan Terbiah sebenarnya Bahwa Kita bisa Dan kita sekarang ini Kalau kita punya ilmu Kemudian hanya untuk kita saja Kita tidak bisa Menurunkan kepada orang lain Berarti kan Memanfaatnya masih di sekitaran kita Gantar biar Saya Menurut saya Adalah satu fakultas Yang harus memiliki peran besar Dalam Membangun peradaban itu Untuk mengejar itu Karena Tidak hanya dituntut Untuk tahu Tapi dituntut Untuk bisa memberitahu Saya selalu gambarkan Dengan mahasiswa Kalau mengajar di awal-awal Ketika bicara tentang Bintang Dependisi Saya selalu tanya Anda tahu enggak kursi Semua jawab pasti tahu Itu yang Anda dibegini Coba jelaskan ke saya Apa kursi itu Ternyata ketika sampai Baratau Penggarkan itu Jadi ilmu itu kan Ya perlu ya Mengembangkan Yang luar biasa Maka Kalau dikaitkan secara Khusus dengan kuasa Tentu Kuasa ini Dalam membangun kekuatan Ibu luar biasa Lihat mesin-mesin kita Mereka Mereka Ada mengaji rutin Ada yang Bada subuh Ada yang Bada yang sebelum Terawih Sayangnya memang Ini tidak memiliki Kurikulum yang Terencana Kalau kita diterbiarkan Punya kurikulum Saya kadang berpikir Bisa enggak yang Mengagas gitu Bahwa tahun ini Kita punya kurikulum Terbiar mengagas Sebuah kurikulum Bahwa bulan ini Kita mengkaji tentang ini Sehingga kita bisa Apa tujuan kita Dalam membina umat Setidaknya kita Bisa merubah Mensek umat ini Untuk bisa bergerak Melakukan perubahan Tapi itu kan juga Perlu kerja keras Artinya kita punya Seramu yang kita tawarkan Sebagai Apa ya Lembaga Sebagai lembaga tinggi Pendidikan tinggi Kita punya Bagaimana kalau Ini tema-tema yang Dihusun Menyukai Apa Saya kira Itu perlu jadi Pemikiran kita Dan itu Sangat boleh dilakukan Di bulan Ramadan Dengan banyaknya Pengajian Dan sebagainya Yang ketiga Kata Profesor Saya Sambil itu Kuatul Kuatul nafsi Kekuatan nafsi Artinya Kekuatan kejiwa Mumin yang Akidahnya kuat Tapi tidak Tidak berilmu Ini akan Acobal Atau sebaliknya Mumin yang ilmunya Kuat Tapi tidak beriman Ini akan Sesat Dalam kitab Tajat saya belajar Orang yang Beriman Tapi tidak berilmu Itu seperti Lentera di tangan anak bayi Kalau lampu di tangan anak bayi itu Itu Nampunya Tidak tahu Untuk apa Kalau lampunya Lampu minyak Bisa lebih Membahaya Tapi Ada mana Kalau orang Yang berilmu Tidak beriman Ini akan Kacau Itu Ibarat Lentera Di tangan penjuri Untuk apa Bagi penjuri Ya digunakan Penjuri Ya Kalau lampunya Lampu minyak Atau lampu Bisa untuk Membakar Lampu minyak Dia akan Muncul Nah itu sebabnya Kekuatan ini Tidak bisa Dibisa Harus Menjadi satu Kesatu yang Tidak bisa Atau ada Orang yang Iman Beriman Dia berilmu Tapi tidak memiliki Kekuatan dalam Pemendalian Nafs Kekuatan jiwa Kekuatan jiwa Kekuatan Nafs Tidak jarang Orang-orang Kekuatan Cuma saja Dia sudah Apal Kekuatan Tapi Kok masih Begini Oke Dia Pintar Oke Dia beriman Tapi Kenapa Masih melakukan Perbuatan Kalau kita hubungkan Kuasa Dengan itu Jangan Tanya lagi Kuasa itu Untuk Pengendalian Nafs Kita lihat Betapa Sabarnya Orang yang Sedang Kuasa Bahkan Nasihatnya Luar biasa Ketua Ada yang Marah Eh Sedang Kuasa Seakan-akan Kalau tidak Kuasa itu Boleh Tidak Jadi Kekuatan Nafs itu Penting Bagaimana Membangun Kekuatan Jiwa Kekuatan Nafs Dan saya Melihat lagi-lagi Kalau ini Kita kaitkan Dengan Ketarbiahan Kita Itu Sebuah hal Yang tidak Terpisahkan Bagaimana Tarbiah itu Membangun Tatsukiya Tunufs Pencian Jiwa Tadi Dalam segala Orang-orang Penitikannya Dan ini Saya kira Menarik Untuk Dekati Bagaimana Kuasa Dalam Membangun Kekuatan Dalam Islam Sehingga Kita memiliki Mungkin yang Punya Kekuatan Alipurna Kekuatan Sehingga Dia Pintar Dia Beriman Dia Tidak Mudah Termudah Dengan Napsu Yang Cenderung Kemenangan Keburukan Itu Ini Nafs Salah Amal Untuk Su Jadi Pengendalian Itu Penting Ada Orang Pengendalian Dia Bagus Tapi Tidak Berilmurus Tidak 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 Spiritual Fisinya Ini Tadi Kuat Nafsinya Emotional Question Lengkap Tapi Belum Menampakan Ada Juga Perlu Membangun Apalagi Yang Paling Penting Kuat Tul Jasa Dia Kekuatan Fisik Mumin Harus Kuat Kuat Fisik Ya Jasmani Kalau Tadi Kekuatan Rohani Kekuatan Jasmani Mumin Itu Harus Kuat Nah Kalau Bicara Tentang Bagaimana Kuasa Membangun Kekuatan Fisik Hubungkan Dengan Kesehatan Tidak Ada Pakar Kesehatan Menyatakan Bahwa Kuasa Itu Bahaya Kecuali Bagi Orang Yang Sakit Bagi Orang Yang Sakit Karena Allah Sudah Samping Dua Kali Diulang Kalau Sakit Dikani Jadi Tidak Ada Yang Mengatakan Kuasa Itu Kalau Ada Sumut Tasihu Kuasa Itu Sehat Ini Kalau Karena Kami Saya Dikajikan Quran Dan Tapi Ada Menyatakan Ucapan Seorang Dokter Di Syiria Sehingga Oleh Tekan Hadis Sepat Itu Ada Ustaz Terkenal Kita Di Televisi Untuk Menyampaikan Sumut Tasiuh Kemudian Mereka Ada Guru Saya Itu Mereka Mereka Bukan Hadis Tapi Setidaknya Ada Benarnya Itu Kuasa Sehat Tapi Bagi Orang Yang Sehat Kalau Bagi Orang Sakit Dengan Kuasa Artinya Sebenarnya Tidak Bertentangan Hanya Saja Itu Bukan Dari Sabda Rasul Dan Perlu Dijelaskan Bahwa Tentu Maksud Sehat Itu Bagi Orang Yang Sehat Orang Bikir Sakit Ada Juga Dengan Kuasa Tentu Kuasa Yang Berbeda Apa Pengertian Syar'inya Ada Orang Yang Puasa Mau Dioperasikan Puasanya Berbeda Seperti Mungkin Mengambil Gula Ngecek Gula Puasa Seperti Kalau Kita Lihat Rakyat Puasa Dekat Lebih Luas Lagi Itu Peran Jadi Bagaimana Muqmin Harus Membangun Kekuatan Fisik Puasa Itu Insya Allah Kalau Puasa Kita Akan Sehat Ikut Aturan Dengan Sahurnya Bagaimana Berbukanya Jadi Insya Allah Insya Bagaimana Kalau Dihubungkan Dengan Puasa Memang Betul Saya Sendiri Ketika Berpuasa Baik Itu Puasa Ramadhan Atau Presen Itu Lebih mudah Untuk Memahami Bacaan Atau Menghafal Memang Saya Rasakan Jadi Kuat Tidak Kuat Kekuatan Kejiwaan Kepikiran Makanya Memang Tidak Pertentangan Hanya Sada Itu Saja Perlu Diluruskan Maknanya Bahwa Karena Bisa Saja Nanti Kalau Dimaknanya Berbeda Orang Ini Persoalan Dalam Ilmu Mantik Itu Biasanya Satu Segi Bisa Dari Saja Positif Atau Negatif Itu Saja Tapi Dari Sekeilmuan Saya Selalu Mengingatkan Para Ustadz Juga Untuk Tidak Mengatakan Itu Dari Nabi Mungkin Ada Kapan Soalan Karena Memang Dari Tentukan Tentukan Masalah Ya Sumuh Tersenyum Karena Ada Dari Nabi Itu Keras Ya Kalau Siapa Mengatakannya Bukan Dari Ucapan Kuna Iya Memang Kata Ada Yang Muta Amin Itu Jadi Memang Ya Sambil Sambil Ingatkan Tapi Dari Kajian Dari Puasa Ini Puasa Ini Iya Benar Tapi Jangan Anda Dikata Memastikan Bahwa Resey Anda Lihat Kondisi Kedua Selain Kekuatan Yang Empat Itu Ada Lagi Yang Penting Itu Adalah Kuatun Ukuwa Kekuatan Persaudaraan Kita Nggak Bisa Hidup Sendiri Sekuat Apapun Seorang Mumin Kuat Bisiknya Semuanya Kita Nggak Bisa Sendiri Kalau Jangan Seperti Kita Terpaharuh Dengan Nonton Film Ram Lembu Itu Sendiri Bisa Film Gak Ada Mumin Itu Harus Bersaudara Sosial Dengan dia Karena dia Makhluk sosial Dan dengan cara Itulah kita Menjaga Keimanan kita Karena kita Harus Aling Istawa Ingat Mengingatkan Sekira Ini Kemudian Harus Ya Kita Betul Kita Kita Latih Ada Menapa Kalian Berit Lagi Kuatul Maliyah Kekuatan Harta Kekuatan Ekonomi Mumin Itu Harus Kuat Ekonominya Kalau Ekonominya Kuat Bagaimana Kita Menggunakan Haji Bagaimana Kita Punya Menjid Yang Nyaman Bagaimana Kita Bisa Beribadah Yang Aman Kekuatan Kekuatan Ekonomi Jadi Apa Hubungan Kuasa Saya Kira Luar Biasa Kuasa Dan Memang Ekonomi Umbak Ini Dipasang Mungkin Menggeliat Ekonomi Karena Kekuasa Orang Makan Tubun Bukan Dan Sebagainya Di Sisi Lain Sebenarnya